Ini adalah all you can eat dimsum termewah dan termurah yang pernah kita datengin selama kita menjelajah dimsum atau Chinese food ya, di seluruh kota Jakarta ya. Ini gue sumur-umur makan dimsum baru ngeliat ini sih ya, ini kulitnya tuh kayak cireng gitu, temen-temen bisa liat. Wow, kalian kalau gak nyoba udah pasti nyesel ini enak banget ya. Halo semuanya sahabat Koko Kuliner, jumpa lagi sama gue William. Hari ini gue berdiri persis di halamannya Luminor Hotel Kota, mereka lagi bikin event all you can eat dimsum atau Chinese food lah ya. Dan tadi kita udah masuk-masuk ke dalam, gue udah ngintip-ngintip dan ngeliat segala regulasinya. Semoga makanan-makanan disini enak temen-temen. Kalau makanan-makanan disini enak ya, ini adalah all you can eat dimsum ter-worth it yang pernah gue datengin. Bukan hanya ter-worth it, mungkin termurah ya sepanjang perjalanan gue menjelajahi kuliner dimsum. Di Luminor Hotel Kota ini, mereka lagi bikin event all you can eat dimsum dengan harga 88 ribu rupiah aja. Udah net ya, ada dimsum, ada menu buffet-nya, ada minumannya, semuanya pokoknya deserve like a proper restaurant atau ya biasanya kita makan di hotel-hotel lah ya. 88 ribu untuk kita bisa makan di hotel bintang tiga, itu luar biasa banget murahnya. Dan gue bener-bener excited banget buat kulineran disini temen-temen. Oke, gak usah pake lama, yuk kita langsung masuk ke dalam. Gue bakal ngasih liat ke kalian semua seberapa seru kulineran kita disini. Let's go. Oke temen-temen semuanya, kita langsung skip ke wilayah dining room atau buffet-nya mereka ya. Jadi langsung aja disini. Gue tadi udah ngambil sinematik, udah muter-muter, udah ke dalam buat ngeliat seberapa banyak makanan yang disajiin ya. For sure gue bilang ini all you can eat hotel paling worth yang pernah gue datengin selama ini kita menjelajah dunia kuliner, terutama dimsum ya. Masuk ke lain pertama, kita langsung ketemu tea and coffee ya. Kita bisa minum teh, terus disini ada sop asparagus ya. Lanjut lagi kesini, ini ada apa namanya buffet untuk minuman. Ada infused water, ada iced tea, ada fruit punch, ada air mineral biasa ya. Oke lanjut kesini, kita ada di dessert station-nya mereka ya. Ada buah-buahan atau sliced fruits. Terus disini ada tradisionalnya juga, ada manisan buah, ada puding, ada es campur. Dan disini ada ice cream machine, yang temen-temen bisa makan ice cream sebanyak-banyaknya disini ya. Disini ada bubur telur pitan ya, ini nanti kita bakal cobain. Ini udah pasti buburnya khas, Chinese banget ya. Lanjut lagi belum habis ya, untuk dessert station-nya masih panjang. Temen-temen semuanya, disini ada sweet cake, ada su, ada cake, terus ada bolu gulung, ada donat. Terus, nah disini juga, ini karena pas kita kesini lagi pulang tahun Jakarta ya. Jadi mereka gak tau ini nanti ada terus atau enggak. Disini mereka ada snack-snack khas betawi ya. Ini unik banget, ini ada roti buah ayah, terus ini juga ada snack-snack khas betawi. Ini apaan ya, ini brem kali ya. Terus ini ada kayak rengginang gitu, ini kayak akar kelapa. Terus ya pokoknya snack-snack khas betawi lah temen-temen semuanya. Mana kita mau nanya sama chef-nya nih. Chef, sorry mau nanya. Ini untuk apa namanya, roti buahnya itu bisa diambil? Apa cuma display doang? Oh display aja. Tapi ini roti beneran? Roti beneran cuma dia yang model. Oh oke oke, tapi kalau ini bisa dimakan ya. Oke, saya kira ini bisa dipotong. Thank you, thank you. Nah ini untuk dessert station-nya sampai disini. Terus kita lanjut ke main course-nya temen-temen semuanya. Nah ini, waduh ini rame banget ya. Nah disini ada main course buffet-nya. Ada nasi goreng, ada mie, ada sapotahu, eh mapotofu ya. Terus ada apa lagi tuh. Ada ikan goreng. Nah ini ada lontong cap gome. Nah sekarang kita langsung ke dimsum station-nya ya. Oke, kita ke dimsum station ya. Kita gak bisa jalan ke ujung karena kita gak mau ngeganggu customer hotel juga. Disitu ada siomai, terus ada lomakai, ada apa lagi? Wansui atau fangsit lah ya, wonton ya. Terus disini ada tiga macam pau. Ada pau tausa, ada yang casiu, ayam. Sama ini satu lagi apa ini warna merah. Gak ada tulisannya ya. Oke. Lanjut lagi ke samping. Nah ini ada dimsum goreng-gorengnya mereka. Ada apa namanya, onde-onde. Terus ada mantau, ada pangsit, ada lumpia kulit tahu ya. Terus ada tart juga. Waduh, pokoknya lengkap banget. Nah, yang menarik lagi teman-teman, disini mungkin dimsum-dimsum yang laku kerasnya semuanya ditaruh di prasmanan ya. Kita bisa lihat, ini ada lumpia kulit tahu yang di steam. Atau yang mereka pakai kuah ya, itu ditaruh di prasmanan. Terus ada ini apa nih, ada pangsit ya. Pangsitnya juga yang steam, mereka taruh di prasmanan. Dan terakhir itu ceker ayam ya. Ceker ayam atau fangzownya, mereka juga taruh di bufet. Ya, jadi ini all you can eat paling gokil yang pernah gue temuin, teman-teman. Ya, kita ngambil-ngambil makanannya. Let's go, kita bakal icip-icip makanan-makanan yang ada di Luminar Hotel. Let's go. Oke, teman-teman semuanya. Kita udah ngambil makanan-makanan yang disediain dari event all you can eat dimsum di Luminar Hotel Kota ini. Yang kita ambil nggak semuanya ya, teman-teman. Karena memang yang mereka tawarkan itu makanannya benar-benar banyak banget. Gue bisa bilang, sekali lagi gue nggak bosen buat bilang kalau ini adalah all you can eat dimsum termewah dan termurah yang pernah kita datangin selama kita menjelajah dimsum atau Chinese food ya. Di seluruh kota Jakarta ya. Ini adalah yang termewah dan termurah. Tapi sebelum kita nyatakan bahwa ini worth it banget, kita bakal cobain makanan-makanan yang sudah kita ambil, teman-teman. For sure, di sini yang gue ambil itu cuma makanan-makanan yang spesifik di dimsum atau Chinese food-nya aja ya. Ada nasi goreng yang cow, ada ikan asam manis, ada bubur telur pitan, dan bermacam-macam dimsumnya mereka ya. Terakhir ada lontong cap gome. Ini kuahnya pekat, kental, dan kayaknya berempah banget, makanya gue penasaran buat ngambil. Nah, di sini semoga nggak copyright ini ya. Ada musiknya, tadi udah minta dikecilin, tapi nggak dikecilin kayaknya. Semoga aja lagu-lagu Chinese segini, Google nggak ngerti ya. Google cuma bisa bahasa Inggris doang. Oke, teman-teman langsung aja kita bakal cobain makanannya bareng-bareng. Kita mulai dari apa? Ah, dari nasi goreng aja deh. Ini royal banget sih ya untuk menu buffet nasi gorengnya aja mereka pakein seafood, teman-teman. Ini ada cuminya ya. Royal banget, cuminya nggak dikit loh. Langsung kita sikat. Nasi gorengnya mereka pake bumbu exo, udah pasti. Ini taste dari ebi-nya berasa banget. Oh, dikan nasi manisnya juga enak. Walaupun mereka all you can eat ya, mereka ini tetep nyajiin makanan-makanan yang menurut gue enak sejauh ini kita udah makan ikan sama nasi gorengnya. Nggak heran kalau rame banget. Satu info yang mau gue kasih tau ke teman-teman semuanya. Kalau teman-teman mau makan ke sini, teman-teman nggak bisa datang langsung. Karena info dari pihak manajemen aja, untuk bulan Juli ya, bulan depan, ini udah full reservasi untuk satu bulan ya. Jadi kalau teman-teman mau makan di sini, mungkin teman-teman harus reservasi untuk makan di bulan Agustus. Wokil ya. Tadi gue udah sempat ngobrol sama pihak manajemen hotel, kenapa nggak dibikin eventnya satu minggu aja ya nggak? Karena udah rame banget kayak gini. Bayangin, satu bulan full sudah di booking ya. Dan waktu makannya juga nggak nangung-nangung 2 jam ya. Dari jam 12 siang sampai jam 2 siang. Teman-teman bisa makan di sini ya. Oke next, kita lanjut ke bubur telur pitannya. Mereka mungkin karena prediksi udah rame ya, gokil banget. Mereka bikin bubur telur pitan itu, teman-teman. Apa namanya, satu pot stok. Dan telur pitannya semuanya udah dicampur ya. Gue nggak ngebayangin sih kalau misalkan sepi gitu ya, terus nggak ada yang makan kan sayang banget sih telur pitannya ya. Tapi mereka udah spekulasi pasti, karena mereka memang rame banget. Kita sikat langsung, bubur telur pitan. Sekarang ini lontong cap gomenya. Nah teman-teman bisa lihat ya, kenapa gue tertarik banget. Ini karena tadi ngebul banget. Terus ini untuk kuahnya ya, teman-teman bisa lihat ini tuh rich banget. Warnanya kental, berempah, dan berminyak. Wow, gokil. Untuk pilihannya juga banyak kondimen-kondimen yang bisa kalian campur ke lontong cap gomenya ya. Langsung kita singkat bareng-bareng teman-teman. Wow. Oke ini lontong cap gome nya Approved banget dari gue Rasanya enak banget Asinnya Gurihnya, ada cita rasa Sedikit manis, ini semuanya balance Temen temen, enak banget Wah pokoknya ini lontong cap gome nya The best ya, dari Yang udah kita makan, lontong cap gome Gue recommended banget, kalian kalo ga nyoba Udah pasti nyesel, ini enak banget ya Kuahnya tuh berempah, kentol Tapi ga bikin enak ya Nah sekarang kita lanjut ke bagian Dim sum dim sum nya mereka ya Yang kalian udah tunggu tunggu Buat kita review pastinya Untuk dim sum dim sum nya yang kukus Mereka disajiin di buffet Atau di Steamer gede gitu, jadi kita ngambil Semau maunya kita, sepuas puas nya kita Cuman kalo buat dim sum goreng nya Mereka sudah well prepared Jadi apa namanya Ya kita ga bisa berharap panas-panas kita makan ya Tapi paling ga masih Terjaga kehangatannya lah Karena mereka udah well prepared Dan di display gitu temen temen ya Oke langsung aja Kita lanjut ke Ini ada Biasa kita sebut dengan Dragon Ball Bola Naga Atau Kumis Naga ya Dengan chili oil nya langsung Pasturnya dia kenyal-kenyal gitu Kayaknya main sagu banget Untuk si Kumis Naga nya Lumpi aku ditahu Langsir goreng Untuk langsir goreng atau fried wonton nya Ini lumayan berasa dagingnya ya Oke Sekarang kita lanjut lagi Kemenu steam nya mereka ya Ini ada lumpia kulit tahu yang Di steam Let's go Tapi sayang banget mereka gak Ngediain itu ya Kakao ya Karena biasanya kakao itu adalah Satu menu keharusan ya Kepada olive candy dimsum Kita pecinta udang atau seafood itu Pasti banget nyari hakau Oke ini quote nya mereka Let's go kita sikat Quote nya mereka pake Daun kucay Mantap Nah ini gue lupa apa namanya Ini gue Semur-umur makan dimsum baru ngeliat ini sih ya Ini kayak Kulitnya tuh kayak cireng gitu Temen temen bisa liat Tuh ya penyel gitu Coba kita sikat ya Gue belum pernah makan ini sebelumnya Kayaknya mereka pake Tepung beras sih Menurut gue agak-agak berasa kayak ada Aroma tepung beras gitu Terus temen temen bisa liat isinya itu adalah Ayam ya Not bad lah Tapi gue kurang doyan Buat yang ini ya Selera Kembali ke selera Nah ini ada punch sheet nya yang di Steam temen temen semuanya Lalu kita sikat Steam wonton nya menurut gue Enak ya Mereka di adonannya itu udah dimasukin Atau di Masih cincangnya daun wang sui Jadi aroma daun wang sui nya itu Bener-bener Wangi banget Pada saat temen temen makan Itu berasa banget di dalam mulut Sekarang ada Siomai nya Let's go Kita sekarang lanjut ke lo makai Lo makai mereka cukup autentik Karena mereka pakai daun teratai temen temen ya Ini juga all you can eat Jadi temen temen gak usah rebutan ya Bakal disediain terus di Meja buffet mereka Let's go Varian dimsum steam terakhir kita Ada di ceker Rasa manis Gurih Sama tekstur cekernya Menurut gue Pas ya Dia cekernya bukan tipe yang lembut banget Tapi juga bukan tipe yang susah buat dimakan Oke Kita tinggal ke menu terakhir kita Ada kue talas Oh ini kayaknya garing banget Nah cobain sedikit aja Kue talas mereka domina asin Karena mereka pakai Ayam di dalamnya temen temen Selanjutnya ada kue tart ya Wih ini sih gokil Oh Tartnya mereka bukan pakai adonan pie Tapi mereka pakai Pastry Jadi temen temen Lihat pas disobek itu mereka Suka kayak kulit pasti Suka langsung Untuk adonan egg tartnya juga enak Manisnya pas Oke sahabat koko kuliner semuanya Kulineran kita di Luminar Hotel Tepatnya di program Even All You Can Eat mereka Udah selesai For sure dari gue sih ya Overall ya Gue kasih rating 8 per 10 lah Untuk Semua makanannya Dim sumnya Oke oke Cuman gak yang Premium banget ya Tapi ingat lagi harganya ini world banget Kayaknya gini aja deh dari gue ya Semoga video hari ini menghibur kalian semua Sampai jumpa lagi Kita di video dan Episode berikutnya Sehat selalu Tuhan memberkati Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax